Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lugatil Arabiyah Dari pembahasan kitab Al-Fawakih Al-Syahiyah Syarah dari Matan Al-Ajrumiyah Qalal Mu'allif Rahimahullah Wa fi'lun Dan juga fi'l Maka telah kita lewati Dalam pembahasan kalimah Bahwa kalimah di Lugatil Arabiyah Hanya terdiri dari tiga tidak lebih Hanya ismun Wa fi'lun Maka waw disini waw atifah Wa fi'lun Maka waw disini waw atifah Diatafkan fi'lun kepada ismun Maka dari bagian kalimat ismun Wa fi'lun Dan fi'l telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu terbagi menjadi tiga Fi'lun madi Dan fi'lun mudarek Dan fi'lun mustakbal Ya'ni fi'lun amr Dan fi'lun mudarek yang masuk kepadanya Sin atanfis Seperti Sayandamu Maka disini Maka disini ta'lamun adalah Fi'lun mudarek Yang masuk kepadanya sin atanfis Memberikan makna mustakbal Kemudian berkata Rahimahullah Waharfun Ja'a li ma'na Maka tentunya waw disini Waharfun Waw Atifah Maka maksudnya Dan begitu pun Harfun Sama seperti ism Dan sama seperti fi'l Dari bagian kalimat Maka begitu pun Harfun Maka waw disini adalah Waw Atifah Waharfun Kemudian Barakallahu fikum Waharfun Setelah kita mengetahui waw disini Waw Atifah Bukan isti'nafiah Yang menunjukkan di awal jumlah Atau waw ma'iyah Tetapi wawnya waw Atifah Menunjukkan Harfun Bagian dari kalimat Ismun Wa fi'lun Wa harfun Bahwa kalimat itu ism Dan fi'l Dan juga harf Lalu apa definisi dari harf Maka harf Barakallahu fikum Definisinya Madalla Ala makna Ma'a goyrihi Walam yakhtarin Bizzaman Apa-apa yang menunjukkan Kepada makna Di saat digabung Dengan yang lainnya Walam yakhtarin Bizzaman Dan tidak menunjukkan Kepada waktu Lihat definisinya Bedakan Harf dengan ism Bedakan Harf dengan fi'l Maka pembedaan Harf dengan fi'l Ism Madalla Ala makna Ma'a goyrihi Maka kalimat Ma'a goyrihi Ini membedakan Harf dengan Ism Maka bagaimana Ism Madalla Ala makna Binafsihi Yang menunjukkan Makna kepada dirinya Seperti Telah kita contohkan Muhammadun Ya dulu Ala makna Binafsihi Bahwa anak ini Namanya Muhammad Atau Baitun Atau Masjidun Maka tempat ini Masjid Menunjukkan Dia nama Untuk dirinya Adapun Perbedaan Harf Madalla Ala makna Adapun Harf Dia menunjukkan Makna juga Namun Ma'a goyrihi Maksudnya Bagaimana Dengan yang lainnya Dia tidak Bisa berdiri Sendiri Seperti Ism Masjidun Jelas Darsun Pelajaran Jelas Kitabun Jelas Maknanya Menunjukkan Kepada dirinya Sendiri Namun Harf Tidak Bisa Menunjukkan Makna Kepada dirinya Kecuali Bergabung Dengan Yang lain Itu maknanya Itu makna Ma'a goyrihi Maka contohnya Misalnya Min Bimakna Dari Ila Bimakna Ke Min Masjidil Aqsa Min Makkah Misalnya Ila Masjidil Aqsa Maka Min Disini Bimakna Permulaan Min Masjidil Haram Ila Masjidil Aqsa Maka Bagaimana Pada saat itu Nabi Diisrohkan Diperjalankan Malam Maka Maka disebutkan Min Masjidil Haram Dari Masjid Al-Haram Di Mekah Hadam Min Syahiduna Dia Dia tidak Tidak Mekah Dia tidak akan mempunyai Makna Dimulai Diawali Dari Masjidil Haram Tidak Mempunyai Makna Min Itu Permulaan Kecuali Di saat Disambung Dengan Masjidil Haram Dan Begitupun Ila Sampai Finish Kepada Itu Maknanya Tidak Bisa Dia Berdiri Sendiri Maknanya Ila Maknanya Sampai Tujuan Tapi Berdiri Sendiri Tidak Mempunyai Makna Tapi Di saat Disambung Dengan Masjidil Aqso Barulah Dia itu Mempunyai Makna Safar Tu Min Dar Masraya Ila Jakarta Maka Aku Safar Min Min Harf Ini Poinnya Dia tidak Mempunyai Makna Kecuali Di saat Disambung Min Dar Dar Masraya Barulah Dari Maknanya Menjadi Permulaan Dari Dar Masraya Ila Jakarta Ila Jika Berdiri Sendiri Tidak Mempunyai Makna Kapan Dia Mempunyai Makna Di saat Disambungkan Sekarang Ke Jakarta Bimakna Selesainya Safar Sampai Jakarta Maka Maka Inilah Makna Dari Contoh Min Dan Ila Maka Seseorang Mengatakan Min Berkesendirian Berbicara Dengan Saudaranya Min Selesai Tanpa Disambung Dengan Yang Lain Maka Bukan Kalam Tidak Bisa Memberikan Faidah Bukan Jumlah Al-Mufidah Lalu Kapan Min Ya Ti Bimakna Idab Turinat Bil Ism Aub Bil Fiil Soro Kalaman Misal Jitu Minal Masjidi Fakturina Huna Min Dengan Fiil Jitu Aku Baru Datang Telah Datang Minal Masjidi Dari Masjid Imam Mukbil Masjid Kita Maka Pakai Aleflam Minal Masjidi Dari Masjid Selesai Dari Salat Asr Maka Disini Min Mempunyai Makna Minal Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa Ila Tidak Mempunyai Makna Batas Akhir Saat Dia Disambung Dengan Masjidil Aqsa Barulah Dia Mempunyai Makna Dan Tadi Ila Jakarta Ila Tidak Mempunyai Makna Sampai Tujuan Kecuali Di Saat Disambung Dengan Jakarta Kesimpulannya Barakal Hufikum Min Tidak Bisa Menjadi Makna Ila Tidak Bisa Menjadi Makna Kecuali Di Saat Disambung Maka Di Saat Disambung Dengan Kalimat Yang Lain Maka Menjadi Al-Kalam Menjadi Jumlah Al-Mufidat Ini Dia Harf Maka Apa Harf Bedanya Dengan Ism Madala Ala Makna Kalau Ism Binafsihi Kalau Harf Bigoyrihi Harus Dengan Yang Lainnya Walam Yaktarin Bizzaman Lalu Apa Bedanya Harf Dengan Fiil Jelas Fiil Madala Ala Nafsihi Ma'a Iktiran Bizzaman Fiil Mempunyai Masa Waktu Doroba Telah Memukul Yadribu Muhammadun Al-An Muhammad Sedang Memukul Sekarang Memukul Misalnya Sesuatu Yang Menakutinya Misalnya Al-Kalb Dan Sa'usafiru Godan Aku akan Safar Besok Maka Ini Ada Waktu Inilah Fiil Ada Pun Harf Min Ila Tidak Menunjukkan Waktu Sama Sekali Maka Inilah Beda Dari Ism Dan Fiil Dan Harf Maka Harf Tidak Bisa Menunjukkan Kepada Sesuatu Makna Kecuali Bersambung Dengan Yang Lainnya Kemudian Berkata Penulis Di sini Menunjukkan Bahwa Harf Itu Terbagi Menjadi Dua Maka Makna Yang Pertama Menunjukkan Harf Itu Harf Yang Ma'ani Huruf Ma'ani Maknanya Huruf Huruf Yang Mempunyai Makna Di saat Bersambung Dengan Yang Lainnya Di saat Disambung Dengan Yang Lainnya Seperti Tadi Minal Masjidi Ila Baitil Aqsa Maka Min Dan Ila Mempunyai Makna Ini Dinamakan Huruf Ma'ani Wahunaka Huruf Akhar Apa Huruf Mabani Apa Itu Huruf Mabani Wahia Alati Tan Bani Minha Al-Kalimah Yang Mana Dia Adalah Penyusun Dari Pembangun Dari Al-Kalimah Dinamakan Harf Mabani Dan Dan Huruf Mabani Ini Seperti Huruf Al-Hijaiyah Alif Ba Ta Tha Sampai Kepada Ya Maka Contohnya Kalimat Muhammad Maka Huruf Mabani Disini Apa Mim Wah Ha Wa Mim Wa Dal Yang Namanya Pendek Ada pun Hudhaifah Panjang Hudhaifah Apa Huruf Mabani Ha Za Ya Fa Ha Abdurrahman Lebih Panjang Ain Ba Dal Alif Lam Ro Ha Mim Nun Fahim Hadis Sama Huruf Mabani Apakah Disini Semuanya Huruf Naam Ain Ba Dal Abd Hudhaifah Muhammad Ini Dinamakan Huruf Mabani Dan Huruf Mabani Tidak Mempunyai Arti Ini Huruf Mabani Hanya Sekedar Huruf Hijaiyah Kalau Diputus Hudhaifah Tanpa Fa Dan Ha Jadi Hudai Tidak Ada Makna Dan Begitupun Muhammad Diputus Mimdal Jadi Moh Dan Begitupun Abdurrahman Diputus Rahmannya Jadi Abdul Dan Seterusnya Maka Disini Tidak Mempunyai Makna Berbeda 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 Dengan Huruf Yang Tadi Huruf Ma'ani Dia Mempunyai Makna Min Adalah Ibtidak Dimulainya Safartu Minda Masraya Ila'a Kalimat Ila'a Itu Kesatuan Mempunyai Makna Linafsihi Jika Disambung Bimakna Intiha Sampai Batasnya Ila Jakarta Min Masjidil Haram Ila Masjidil Aqsa Dan Seterusnya Maka Disini Isyarah Dari Penulis Waharfun Ja'ali Makna Dan Begitupun Harf Dia Itu Datang Dengan Makna Maka Harf Yang Datang Dengan Makna Ini Dia Adalah Harf Harf Yang Ma'ani Adapun Harf Harf Yang Membangun Dari Suatu Kalimat Dinamakan Dengan Harf Mabani Maka Kita Misalkan Misalnya Dengan Ucapan Allah Kal An'am Kal Kal An'am Misalnya Maka Kaf Disini Harf Kal An'am Maka Disini Mabani Au Ma'ani Ma'ani Mabani Mata Maka Mereka 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 Tidaklah Kecuali Bagaikan Binatang Ternak Bahkan Mereka Mereka Lebih Parah Dari Binatang Ternak Yang mereka miliki Karena Kekufuran dan kesyirikan mereka Menyembah Allah Dan menyembah yang lainnya Maka disini Kaf yang masuk kepada Kal'an'am dinamakan Kaf harf ma'an Bima'na atas bi' Ada pun kalimat Al'an'am itu sendiri Dari alif lam dan hamzah Dan nun dan ain dan alif Dan mim Al'an'am Maka disini Dia dalam keadaan Huruf mabani Dan begitu pun misalnya Maka disini Disini dinamakan Lam Harf ma'ani Karena maknanya disini Adalah Lam ta'lil Maka Maka disini adalah Peringatan bagi manusia Waliyum daru bihi Dan untuk Memberikan Teguran kepada mereka Dan untuk Mengajari mereka Sungguhnya Allah itu Hanya yang berhak Hanya yang berhak disembah Dan juga agar Seruan ini Menjadi Bahan renungan Untuk diikuti Bagi Ulil albab Maka Maka lam yang masuk Kepada Tiga kalimat ini Fi'lun mudore Li'ung daru Li'a'lamu Li'adakaro Lam Amat ta'lil Adapun semua Yang masuk Kepada Fi'lun mudore Itu sendiri Yadakaro Awliyadakaro Yadakafdanro Dan Li'a'lamu Lam Ya'ain Lam Mim Waw Li'ung daru Ya'nundal Rau Waw Maka ini semuanya Harf Mabani Maka disini Kita bedakan Mana harf Mabani Dan mana harf Yang Al-Ma'ani Dan Begitupun Misalnya Dari Berbagai Ayat Maka mungkin Bisa kita